Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar Ukraina di wilayah Donetsk. Moskow mengklaim militer Rusia sudah kehilangan 300 tentara dan 16 tank dalam serangan yang gagal di daerah selatan Donetsk tersebut. Hal itu diungkapkan oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Lieutenant General Igor Konashenkov pada hari Senin 5 Juni 2023. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Ukraina melakukan serangan pada hari Minggu pagi dengan 6 batalion mekanis dan 2 batalion tank di Donetsk Selatan. Kif dituding ingin merobohkan pertahanan Moskow di daerah tersebut. Kerusakan yang cukup besar ditimbulkan Ukraina dengan operasi aktif unit-unit dari kelompok pertempuran timur. Serangan udara dan tembakan artileri juga terjadi di daerah dekat pemukiman Neskujnoye di Republik Rakyat Donetsk dan Novo-Darova. Sebanyak 300 tentara Ukraina, 16 tank, 26 kendaraan tempur lapis baja, serta 14 kendaraan bermotor dihancurkan ke arah itu dalam 24 jam terakhir. Dilaporkan pula pasukan Rusia menetralisir 5 kelompok subversif Ukraina di daerah Kupyansk selama beberapa hari terakhir. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Anna Malyar menyatakan Ukraina telah melancarkan serangan dari berbagai arah. Di sisi lain, penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Mikhail Podolyak mengunggah di Twitter bahwa belum ada serangan balasan global. Militer Ukraina mengatakan pada hari Senin bahwa mereka tidak memiliki informasi tentang serangan besar tersebut. Komandan Pasukan Darat Ukraina Alexander Siersinski Maksud kami, Alexander Siersinski mengatakan pada hari Senin bahwa pasukan Ukraina terus bergerak maju di dekat kota Bakhmut yang telah lama diperebutkan di wilayah Donetsk Utara. Dia tidak berkomentar tentang serangan balasan. Laporan harian dari staf umum Ukraina mengatakan hanya ada 29 pertempuran di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Pusat komunikasi strategis Ukraina tidak menanggapi pernyataan Rusia secara langsung, tetapi mengatakan bahwa Rusia akan berusaha menyebarkan kebohongan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!